Jadi gini nih, tadi saya menemukan pertanyaan menarik Gini pertanyaannya Menurutmu, mending gaji kecil kerja berat, apa nganggur? Hai, jumpa lagi bersama kami, saya istri Saya Soe Di acara Lapor Penirsa Kalau kayak gitu ya Ada dua sih pertanyaannya Kalau soal gitu Itu pertanyaan buat waktu pertama lulus, apa ketahuan? Kalau pertama lulus, bicara pengalaman ya Saya itu pertama lulus Kerja di Fabric Macaroli Fabric Macaroli di Solo Baru Fabric Macaroli, kalau nggak salah Kerja pokoknya Rp. 100 atau Rp. 500 Jadi sebulan itu kalau dibagi 30 Kalau dibagi 30 Rp. 15.000 Rp. 15.000 itu Buat bensin Bensin itu sekali pulang pergi Selitarnya itu pelang pergi Selitarnya itu Zaman itu bonceng apa? Rp. 6.000 Jadi kan Rp. 6.000 Makan Tidak aja Tidak aja Tidak aja Kadang kalau sebuah pasti bekal-bekal Beli Beli mie goreng Mie jawa Mie 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 Kalau nggak Bukan Ada Kalau di sini Nggak ada Nasi goreng Kalau masalah Rp. 10.000 Ini udah Rp. 15.000 abis itu buat makan sama bensin kadang namanya naik motor ya bocor sekali bocor kalau tidak salah sepuluh sepuluhnya 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 bisa bocor lebih dari sekali dulu naiknya supra lanjut ya tadinya pakai motornya suka itu bagi segitu tadi kalau ada lembur itu lemburnya tidak bagian produk lemburnya luat luat ke truk karung-karung tertonton sejamnya seribu perak jadi sebulan ini gajian 600-300 terus pokoknya kalau disyukurin misalkan Allah ditambah orang itu janji kalau kita Islam itu mah janjinya resti Allah itu saya syukurin saya jalanin terus terakhir kerja di situ itu keluar bukan karena gaji ya bukan berat berat pasti pengalaman kerja saya yang paling berat dari situ benar-benar kerja itu kalau masuk jam 7 pulang jam 3 kerja 4 ya benar-benar kerja jadi istirahat itu gak ada sampai sejam berapa? 5 menit makan 2 benar-benar kerja makan itu mesin masih jalan sementara mesin jalan itu tetap mesinnya ada 2 nih kalau istirahat gitu mau istirahat itu tetap jalan mesin dua-duanya jalan jadi satu orang pegang gua mesin bisa benar-benar kalau kelamaan kasihan temennya mau berantem kalau kayak gitu benar-benar yang seniornya benar-benar 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 senior tinggalin lama pas pulang kerja mau berantem kita kan badannya lumayan gede itu keluar bukan karena kerja berat bukan sebenarnya waktu itu ngangkut berkarung-karung berkintal-kintal itu pakai troli tapi trolinya itu beda sama yang disini trolinya itu misah jadi roda tiga depan dua roda depan ada kaki gini nah kaki itu numpang ke roda lagi itu terpisah misaking beratnya ini nah lompat lah ini ini lompat yang numpang kaki numpang ke roda ini ditarik lompat kena ke kaki langsung langsung bongkak kedi banget dibawa di bawah korban sakit langsung dironcet habis itu gak terjalan itu bukan karena bukan karena berat gaji kecil bukan itu memang disyukuri itu nyari pengalaman kalau lagian ya gaji kecil itu masih mending ada gajinya ya yang penting awal lulus itu peringankan gue bantuan orang tua udah gak minta lagi udah bagus itu gak daripada nganggung atau tutupi doang makan mau luar rembapak terambah kalau kerja aduh dikit anum makan sama orang tua gaji dipegang ibu semua nah saya buktiin itu jang jawa kalau orang memang bersyukur pasti itu jang jawa orang bersyukur pasti di kamar walaupun ya habis habis itu habis itu apa kerja di pabrik itu daftar kursus mau ke kore yang menjadi tok PKW kursus itu umpe bapak jual jual motor jual kayu dan kemarin 7 juta kalau mau salah gagal rasanya hancur patah hati terserah 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 artinya bersyukur ditambah itu gak langsung jadi halamin gitu dulu halamin itu ya halamin itu gagal tes korea gak habisi duit lumayan gagal mati mati terus nah bingung lah peningkatan nah peningkatan dikasih uang satu sama beras dikasih uang satu dikasih uang satu sama beras dikasih uang satu nantor nantor ikut omrol hehehe makasih kalau nantor banyak dibantu sama omrol ini hmm omrol ini jadi buat bekal itu udah bawa beras bawa uang satu tapi omrol itu dikasih makan jadi berasnya gak dimasak jadi makanya juga enak-enak terus bener-bener numpang tapi numpang disitu disitu mah bikin gak enak nah ini gini banget terus selesai norak terus ke ada kakak sepupu sekarang dikarawang dikarawang karya yang yang bersatu itu lagi bangun rumah itu ganti yang berta yang waktu itu pertama kan dikarawang dikarawang coba ngamar di PT yang terakhir saya kerja nih itu ditolak SMK Multimedia gak laku jadi ntar nyambuh gak laku kayaknya kerja alhamdulillah sih gak pernah nyabok jadi barok kalau orang barokah itu jadi gaji kecil gaji gede cukup alhamdulillah waktunya kan dikarawang dikarawang itu semuanya gue apa ya pokoknya ditolak itu banyak lah ditolak orang kau yayasan-yayasan yang dibutuhin STM elektro STM mesin STM STM otomotif STM listrik kakak bangun rumah ah bener-bener nggak kelihatan nggak ada yang dibutuhin SMK multimedia dah susah akhirnya ada SMS temen cewek kita ngerang ini lagi butuh banyak nih pabung kok es banyak cewek-ceweknya akhirnya hidra tangerang enggak langsung enggak tahu tangerang dimana enggak tahu terus SMS temen ada chip di chip itu sampai kontrakan bentar sudah kemalaman ya maaf ya maaf ya maaf ya maaf kerja saya di kontrakan saya ninggalin kakak sepuku di yang di Cikarang kan kakak sepukunya ada dua tuh yang satu nganggur yang satu sudah kerja tinggalin pergi ke itu ketemu ini mau ke Cikarang sorean apa gimana enggak tahu arah sih Cikarang mana enggak tahu ke Cikarang ke Cikarang mampir ada SM untuk ada HP sih SMS jibitong-jibitong terus akhirnya ke Tangerang ke Tangerang terakhir dulu wah Tangerang itu udah benar-benar tahu nyari teman sekolah teman kampung siapa ya yang ditanggang SMS itu langsung ketemu daerah Curug hai 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 jadi begitu kontrakannya ada sepuluh orang orang Banten orang mana di situ besok Hai dua hari apa disitu sebelum Hai sebelum-sebelum polis sebelum Hai dua hari ketahuan yang punya penerakan satu penerakan dan makin malu gua ya tiga lah bukan sepuluh orang nah diusir adik diusir adik waduh mau kemana ini waduh oh ternyata punya saudara Tangerang nah kebetulan banget saudaranya itu HRD di HRD di PT Pak itu kebetulan banget HRD di situ tapi nggak nitip sama sekali orang yang tetap kebetulan waktu itu SFS snailport Lumpang Lumpang disitu Lumpang disitu Lumpang disitu Lumpang disitu Lumpang disitu Lumpang disitu terus pes pes ke hai 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 berisai yang dibitung buku ada rebuan banyak buang tapi yang dibutuhin juga baik Alhamdulillah eh sebelum itu juga pernah tes diisi Hai pikir terpama tambang di Kalimantan sih awalnya kalau psikotest terus saya nggak lo saya tuh sering nggak lolosnya di wawancara ya di boris itu Alhamdulillah nggak pakai wawancara sih jadi itu sementara nunggu pengumuman ibu-ibu-ibu-ibu itu sedara patasku seminggu lantar seminggu itu katakan kata makanan muslim ya patasku muslim suka lantarin ke gereja terus terus seminggu pinjemin bukit apa ya kalau ngasih itu waktu di di Karawang juga dipinjemin nggak nginjemin koknya dipinjemin bisa nyari kontrakan langsung keterima sih ambilnya sih terus kontrak ketemu yang yang keterima-keterima siapa aja yang ngerantun ketemu yang dari Lampu yang jauh kontrak bareng bertiga kontrak bareng bertiga peningkatan gajinya awalnya 900 tapi ya cukup tengahnya mau yang disukur terus habis itu disukur senang banget di Purisa bener lagi kecil tapi nyenemin jadi kopi itu malah nggak bahagia soalnya kalau di Purisa itu ceweknya cantik-cantik hehehe cantik-cantik gudain cewek muntah gudain ngapain gudain nyantai asik hehehe abis kontrak disitu amin sama orang Lampung sama orang Jogja amin saya emang nggak bisa gitar padahal sepupu itu pabrik gitar bikin-bikin gitar di daerah Merombo dan kalau menurut ambik ekspor-expor kualitas gitarnya kualitas internasional hehehe tak sepupu itu kan di kampungnya kan bikin gitar tadi bikin gitar banyak sekampung bikin gitar semua kirim-kirim luar negri di eh tau teman-teman tarik gitar 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 seabis kontrak amin amin dulu lumayan loh daripada gaji pabrik itu 70 sama gaji pabrik 900 bagi bagi 30 berapa 30 banyak segitu ya kalau namanya 70 ribu itu 2 jam dong lumayan itu berapa tapi namanya ngamen itu sebenarnya kan kurang barokal ya orang yang ngasih jarang ikhlas ngasih orang pengamen ini jadi cepat habis lumayan nggak berasa kurang kalau menurut saya maaf-maaf ya kalau menurut profeksinya namanya tapi yang saya rasain ya yang asingnya kurang ikhlas jadi kurang barokal habis itu dapat keyayasan yang terima di pabrik di pabrik di pabrik apa indokramit bikin gelas mangkuk dari kramit-kramit itu kerjanya berat buat tapi lebih lebih berat yang di yang kemarin pabrik pakarong itu terus pabrik itu masih kerja ya eh dapet lo dapetin pulau wongan yang ditolak kemarin itu ditolak hehehe lulusan lutin media nggak nggak bisa masuk terus info lama 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 yang di yang ditara itu mana ada 20 apa 30 kemarin itu sampai tahun 2021 lama 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 sampai 11 tahun kemarin itu indokramit itu bukan apa ya apa ya ya yang indokramit itu sama beda saya saya pindah kalau dari tangan orang itu kontrak semua punya yasa jadi di luarnya bernyata kemana terjadi itu yaudah di Karawang itu di Karawang itu sudah langsung terima belak-balik tesnya kalau yang bawaan langsung kerja tesnya kalau kita makan yang pakai dulu saya itu psikotes sampai 2 minggu itu masih kerja di Indokrani jadi kalau mau tes izin sakit dosa sih itu ya ya gimana sih izin sakit daripada di sana tidak diterima disitu keluar di calon lanjut ya psikotes itu psikotes sampai 2 minggu depan-depan psikotes panggil di ambil akhir pewancara pertama pertama pewancara KFD dulu kalau mau KFD tadi minggu atau 2 minggu lagi terima kasih kemana terus pewancara ke pormen sama supervisor supervisor ternyata 2 minggu lagi atau 2 minggu tidak dipanggil lagi akhir ke manager alhamdulillah terima tidak terima itu kalau orang bersyukur tidak ditambah nikmat terima lagi semuanya walaupun WNR kecil ya tapi habis itu naiknya drastis dari sejutaan ke 2 juta ke 3 juta setahun kerja disitu pengontrak setahun setengah wah udah gak ngakup diangkat lah kari jauh ternyata diangkat kari jauh sampai 11 tahun saya disitu 11 tahun hehehe coba doka disitu 11 tahun terus tadi nyambung lagi ke intinya jadi kalau awal baru lurus gaji gue kecil kecil berat gak apa-apa itu buktinya saya yang pertama itu ditolak tergara penulis antimedia terus akhirnya kan itu di pabrik keramuk juga yang sebelum terakhir itu kan di indok keramuk juga itu udah ada pengalaman disitu terus ke sini kan jadi kalau di wawancara kan ada pengalaman di keramuk jadi peluangnya keramuk dari situ itu saya bukan dari itu emang terjadi keram jadi peningkatan 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 orang bersyukur itu ditambah itu jadi saya diakum peningkatan ditambah 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 punya rumah walaupun KPR punya istri punya anak udah komplit kendaraan ada walaupun buat udah alhamdulillah orang-orang support apa bener karena saya kerja enggak pak filmnya bukan jadi warokan enggak peningkatan KPR ya wajar KPR jadi itu kan yang tadi muda nih kalau pas muda ambil aja pengalaman ada bantu loncatan istilahnya itu buktinya yang pertama pabriknya sama masih belum ada tanggung keluarga jadi masih bisa enggak apa-apa kecil itu buktinya kecil ditolak nih yang eh kecil gede-gede yang awal itu yang pas ngambar pertama ditolak gara-gara yang yang apa yang hidupramik itu pengalaman di situ masuk di sini bisa masuk bisa tari awal kalau satu ini di indokram ada pengalaman waktu di ubansah jadi tanya-tanya kalau dimasuk kalau pas dewasa dunia pertama kalau gaji kecil kerja berat gak ada peningkatan udah di tahap lagi segitu sih jadi toh umurnya juga udah gak masuk ke pabrik pabrik itu gak pengumat hampir hampir tusan bagian tapi gimana ini ini apa ya jadi kalau sekarang nih jadi kecil kerja berat nih pertama gak ada yang buat umur saya sekarang udah ketuaan pertama nih yang kedua yang kedua adanya kerja kecil apa kerja gaji kecil tapi gak terlalu beratai apa bantu jualin itu saya mau pengalaman jadi dari pengalaman gualan misalnya ada modal dari pesawat ikut sebulan buat pengalaman gak apa-apa sih tapi gak setahun pengalaman saya kerja kerja apa sih aprikan ya kerja berat berat lagi kecil dibawa kamer ada pabrik tapi umur saya mungkin gak masuk kalau itu kan gak ada ya pertama terus saya sementara pengen jualan kalau kerja gitu kan dipersep terus terus kalau kerja gitu kan jenjang peningkatannya kan gak ada sih kalau kerja jantai kejualan gitu kasih dulu sambang kita kita kejualan habis kejualan kalau jualan kan ada jenjangnya ini youtube youtube aja ya youtube ini awal-awal beras saya ngalamin ketahun gak digaji bikin video bikin video kayak kerja gak digaji karena ini kan youtube saya udah lah ini saya punya akun lumayan tapi yang ini mau saya aktifin yang ini terus youtube ini kan ya walau-alau bahkan gak digaji sih saya kerja ibadah saya orang kerja sih bikin gini emang tenaga gak capek pikiran emang bikin ngomong-ngomong gini gak dipikir pikir jadi gak dikategi gak dapat dunggu yang belum monet saya malam saya tahun belum monet kegejaan dua kali di semuanya habisin mau cerita yang lain tapi jangan gak berani maafin ya pak orang kecil pak jadi kesimpulannya kalau awal lulus hajar aja lah kecil 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 berat hajar kalau yang kalau yang sekarang udah berumur ya kalau udah berumur itu yang mudah lagi ada pesawat sih ada pesawat ya ngilih ngilih ngilih-ngilih ngilih-ngilih tapi emang gak ada sih ya yang pertama gak mungkin gak ada sih gak ada jenjangnya juga kalau ada pun gak ada jenjangnya jadi kayak gimana kayak sementara gak dulu lah kalau sekarang gak dulu kalau apa kerja buantuin dua langit itu gak apa-apa bingungi pengelajar bertambah-tambah jadi kesimpulan gitu kalau sekarang gak dulu kerja itu kecuali dagang gitu sementara ya jualan shopee saya tapi belum ketemu produk yang cocok saya shopee besar jangan salah milik temen tahun saya banyak yang hasilnya ratusan juta miliaran sukses gak bukan gimana ya penjualannya banyak jadi sehari laku saya ngirim ngirim ya lumayan youtube ya pernah gajian kecil 3 kali ya itu jadi intinya itu tadi maaf ya kalau belum ya pokoknya kalau yang baru lulus pas puas hajar ambillah terus yang penting bisa meringankan buban orang tua udah intinya itu kalau yang sekarang kan kita nanggung ini keluarga yang masih ada pesan sih dikit-dikit lah ya bismillah semoga ntar gak nyampe habis pesawat enggak ada penghasilan rutin enggak minta dari ini minta dari shopee minta dagang mau minta dagang minta doanya sayang keoperasi ngambil peng hari jumat pagi assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh si